Intro Anda masih bersama kami di Presisi Pagi Dengan mengendarai Vespa, Kapolres Sukabumi bersama para pejabat utama Polres Sukabumi melakukan silaturahmi ke pondok pesantren yatim piatu dan duafa Miftahul Hidayah di Kecamatan Parung Kuda Sukabumi Dalam kegiatan ini, Polres Sukabumi memberikan bantuan berupa 50 eksemplar Al-Quran dan material bahan bangunan untuk pembangunan pondok pesantren Dalam rangka menjaga dan mencegah potensi gangguan kam tipmas jelang pemilu 2024 berbagai cara dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Giat Cooling System Salah satunya dilakukan oleh Polres Sukabumi beserta para pejabat utama Polres Sukabumi dengan melaksanakan kegiatan silaturahmi ke pondok pesantren yatim piatu dan duafa Miftahul Hidayah di Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Hal yang unik dari kegiatan ini yakni, Kapolres Sukabumi beserta pejabat utama Polres Sukabumi mengendarai Vespa untuk bersilaturahmi ke pondok pesantren tersebut Pada kegiatan ini, Kapolres Sukabumi secara simbolis menyerahkan 50 eksemplar Al-Quran dan material bahan bangunan untuk membantu pembangunan pondok pesantren yatim piatu dan duafa Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Sukabumi dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi anak-anak yatim piatu dan duafa Dengan diberikannya bantuan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren Miftahul Hidayah dan memberikan kenyamanan bagi para santri dalam menimba ilmu Dalam sambutannya, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyampaikan bahwa perjalanan yang ditempuh dalam kegiatan ini merupakan gambaran kehidupan manusia di mana terdapat hambatan dan masalah Walaupun tadi lika-liku perjalanan kita ada yang mogok, ada yang gak kuat nanjak Tapi itulah gambaran kehidupan kita Bahwasannya dalam perjalanan hidup kita pasti akan ada hambatan, akan ada kendala ada lika-liku naik dan turun Endingnya adalah di sini, di pesantren Miftahul Hidayah Parung Kuda Tujuan daripada perjalanan hidup kita, endingnya adalah di sini di tempat yang nanti menjadi tempat kita beribadah Kegiatan ini juga bertujuan untuk berdiskusi tentang situasi keamanan dan ketetipan masyarakat di wilayah Parung Kuda Bersama para Kiai dan Babin Kati Mas setempat Polres Sukabumi akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV Sekitar 3.000 warga Jepara memenuhi alun-alun kota Jepara untuk mengikuti pengajian yang digelar Polres Jepara, Polda, Jawa Tengah Kegiatan diadakan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam, Hari Sumpah Pemuda, Hari Santri dan dalam rangka Kuling Sistem menjelang pemilu serentak tahun 2024 Polres Jepara, Polda, Jawa Tengah menggelar pengajian umum bertema Polres Jepara Bersolawat pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 Pengajian ini diadakan di alun-alun satu untuk memperingati maulid Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Hari Sumpah Pemuda, Hari Santri, dan dalam rangka Kuling Sistem menjelang pemilu serentak tahun 2024 Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan tampak mengikuti pengajian bersama dengan 3.000 jemah lain Acara ini juga diikuti oleh Forkopim Daka Bupaten Jepara tokoh agama dan tokoh masyarakat Dalam kesempatan ini Kapolres Jepara meminta masyarakat bersama-sama menjaga kamtipmas terutama menjelang tahun politik Polres Jepara juga menyediakan pelayanan kepolisian di nomor WhatsApp di 0811-289-4040 untuk masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dan keluhan Tim Humas Polres Jepara, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV Pemirsa Presisi Pagi akan segera kembali Tetaplah bersama kami Pemirsa Presisi Pagi akan segera kembali Pemirsa Presisi Pagi akan segera kembali